Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Jabogel mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin amin ya robbal alamin oke di hari ini kita akan nonton bareng lagi kita akan dengarkan bareng lagi masih di seputar Pilpres tahun 2024 dan ini disini dikupas tuntas dikupas tuntas ini saya dapatkan video ini dari sumber terpercaya yaitu di channelnya manusia rulat nanti linknya bisa dilihat di kolom deskripsi saya cantumkan di sana kita lihat bersama-sama video ini saya mendapatkan berita yang wow mengerutkan dahi kita soal pemilu soal kecurangan pemilu saudara ketika saya membaca beritanya di dalam hati bergumam oh jadi ceritanya maling teriak maling nih curang teriak curang nih ini udah jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah disita uangnya ratusan juta sudah komisioner KPU Wonosobo dan artinya sudah disita uangnya ratusan juta berarti barang buktinya sudah ada ya cepat kita dengarkan lagi tapi sayangnya yang melakukan kecurangan itu bukan dari tim ses 02 bukan mengarahkan untuk memilih ke 02 bukan pendukung 02 lalu siapa aduh ini udah nyata jelas ya coba kita baca beritanya saudara Bapak Ganjar musti lihat ini prop yang kita hormati dan kita cintai sama-sama malam beliau sudah podcast dengan Bahtiar Nasir Astagfirullahaladzim prop dengan Bahtiar Nasir prop gak salah aduh oke lah gak apa-apa kita baca beritanya instruksikan pemenangan capres tertentu nah ini beritanya ya ini akan kita lihat tuh komisioner KPU Wonosobo jadi tersangka uang RP 286 juta disita wow Rizwah Yuraharjo komisioner KPU Wonosobo Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian penetapan tersangka dilakukan karena Rizwahyu diduga mengkonsolidasikan panitia pemilihan kecamatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan ini akan kita dengarkan terus bagaimana reaksi dari netizen nantinya akan kita lihat bersama-sama gelar gelar perkara penetapan tersangka Rizwahyu dilakukan Satres Krim Polres Wonosobo bersama Sentra Gakumdu Pemilu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 28 Februari 2024 hal tersebut dijelaskan Humas Pores Wonosobo kemudian Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Rizwahyu Raharjo memberikan instruksi untuk dapat mendukung pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud M berarti ini lagunya Iwan Pales itu terbukti ya lagunya Iwan Pales terbukti kata Nanang kemudian yang menyebut Rizwahyu Raharjo mengumpulkan PPK dari 10 kecamatan sebelum pemilihan 14 Februari 2024 saat pertemuan itu Rizwahyu disebut memberikan instruksi untuk memilih paslon presiden tertentu pertemuan dilakukan di sebuah cafe di Wonosobo pada Sabtu oke oke tak hanya memberikan instruksi Rizwahyu juga memberikan uang kepada anggota PPK yang hadir awal maksud dan tujuan pertemuan adalah membahas tahapan pemilu pada pemungutan suara sharing sharing atau diskusi lebih lanjut dalam pertemuan tersebut Rizwahyu Rahajok memberikan instruksi dan memberikan uang kepada PPK yang hadir Sita uang 286 juta dari kasus komision RKPU Kabupaten Wonosobo polisi mengamankan barang bukti uang Rp 286 juta selain itu polisi juga menyita laptop dan satu buah flash disk yang berisi tiga rekaman CCTV TV uang tersebut diduga diberikan oleh salah satu anggota KP Wonosobo untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon presiden dan wakil presiden saksi yang diperiksa berjumlah 26 saksi total uang yang kita cita sejumlah 252 wakil presiden saksi yang diperiksa berjumlah 26 saksi total uang yang kita cita sejumlah 252 5 juta jelas kapolres Wonosobo akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta menurut kapolres hingga saat ini tersangka tidak ditahan karena berdasarkan undang-undang pemilu dengan ancaman di bawah 5 tahun maka tidak dilakukan penahanan untuk selanjutnya kami sedang menunggu hasil dari lab kemudian kita lakukan pemberkasan dan akan kita kirimkan berkas ke kejaksaan pada hari Senin besok saudara sekarang hari Sabtu jadi siapa yang melakukan kecurangan yang sudah terbukti melakukan kecurangan yang bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kecurangan siapa siapa jadi kita bisa simpulkan sendiri siapa yang melakukan kecurangan siapa yang berkuara-kuara tentang kecurangan di Pilpres 2024 ini ini adalah jawabannya dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat pinter kita masyarakat yang sudah berpendidikan bisa tahu bahwasannya seperti itulah oke sahabat semuanya yang masih bersama Capogel itu tadi sedikit ringkasan yang belak belakang menyampaikan bahwasannya siapa yang melakukan kecurangan ini nanti akan kita temukan jawabannya setelah hasil penyelidikan dari kepolisian lebih lanjut terima kasih Capogel undur diri kurang lebihnya mohon maaf di akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh